Aku TK itu ketua kelas. Emang ada? Ada. Emang itu masih inget? Aku aja lupa TK ku ngapain. Ada. Emang ada? Ada. Aku TK cuma inget kepiciri doang itu. Aku inget dan kemudian ibuku juga cerita yang sama. Berarti kan bener. Itu pemilunya gimana? Jadi gini ya. Aku lebih dulu dari Kang Husen. Cuma aku gak sombong. Lui muka. Ini katanya mau ngebeat dulu. Ini yang bener jelek. Ustaz beat dulu. Itu kan udah di-share. Udah gak lucu. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari spesial karena Alhamdulillah kita kedatangan tamu simewa. Namanya. Yaitu Ustaz Hidayat. Tapi hari ini yang paling spesial kayaknya adalah Kang Husen. Karena ini membahas tentang prestasi dari TK. Seumur hidup. Sampai sekarang. Ini kan judulnya tentang kepemimpinan. Karena tentang kepemimpinan. Karena Ustaz Hussain itu salah satu beatnya itu menceritakan bahwa dia tidak pernah ada di posisi yang tidak memimpin. Nah coba. Coba. Kayak gimana. Kan orang-orang belum tentu udah ikutan konservatif. Eh lu kok disini sih? Ini kan orang tua. Kan kita bicara pemimpin sama budak. Bener juga. Ini kita host semua kecuali satu sen. Satu sennya pemimpin sama satu sen. Coba kita pokoknya fungsinya host. Ini lucu banget guys. Lucu banget ya. Ayo. Mana emoticon ketawanya? Dari mana ini? Dari sini lah. Bingung sih ya. Salah tingkah ini namanya. Salah tingkah. Beatnya mulai dari mana emang? Bismillah. Mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu beat. Aku tuh ya. Oh bukan. Saya tuh jadi pemimpin tuh udah bakat sejak kecil sih. Sejak lahir atau sejak kecil? Sejak kecil. Sejak lahir kayaknya. Sejak sebelum lahir lah. Sebelum jadi bayi kayaknya. Ya itu gak ada di beat. Gak ada di beat nih. Eh stand up itu gak bisa dipotong. Gak bisa dipotong. Gak boleh ya. Udah dilanjutin dulu. Yang kemarin ya? Iya. Aku tuh jadi pemimpin itu sudah sejak bakat sejak kecil. Tapi gak lancar kayak tadi. Ulang ya? Ulang-ulang. Bisa-bisa. Aku tuh jadi pemimpin tuh sudah bakat sejak kecil. Jangan disautin aja. Sejak kecil. Gak reaksi boleh. Bukan nyawut. Tapi reaksi nya kalau sebenarnya bukan. Oke bukan gitu. Suka-suka namanya reaksi. Jadi sejak kecil tuh aku sudah jadi ketua kelas. Kalau kemarin itu rame wacana tiga periode. Saya tuh jadi ketua kelas SD itu. Enam periode. Terus pada ketawa kemarin. Oh iya. Ketawa ya? Walat kalian. Oke. Eh sebentar ketawa tadi ya? Iya. Padahal hanya berbekal ijazah TK. Biasanya ketawa itu ya? Belum. Belum. Belum disitu. Tapi walaupun saya berbekal ijazah TK saya tenang. Kenapa? Karena ijazah saya asli. Itu benar gitu? Iya itu ketawa. Terus aku bilang, cuak gitu. Emang ada itu kemarin? Ada. Ada. Tapi cuaknya orang itu ada. Cuak. Iya. Terus. SD 6 tahun jadi ketua kelas. SMP. SMP jadi ketua OSIS. SMA ketua OSIS juga dong. Kemudian. Kuliah. Itu jadi ketua sebuah lembaga yang aku bikin sendiri. Jangan-jangan SMA nya itu lembaga bikin sendiri. Kalau sudah sindrom itu begitu. Kalau dia gak jadi ketua, dia bikin lembaga. Maksud itu sindrom. Menguasai lembaganya itu. Itu efek kelamaan jadi ketua. Jadi semuanya birokrasi itu dikondisikan. Saya khawatir ini. Dia belum jadi presiden ya. Selain ini bikin negara sendiri. Bikin negara sendiri. Waduh. Iya gitu. Terus akhirnya setelah lulus kuliah, bikinlah yuk ngaji. Oke. Dan akhirnya jadi ketua. Dari awal. Dari awal. Sekarang. Kita pernah merasa gak sih? Nah itulah pentingnya. Bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Apa bedanya? Jadi orang yang memimpin itu belum tentu dia bisa mengelola kepemimpinan. Oke. Tidak semua orang yang duduk di jabatan pemimpin itu bisa memimpin. Iya. Karena yang namanya pemimpin itu belum tentu pemimpin. Bisa jadi dia. Pemimpin. Iya. Ada pemimpin, ada pimpinan. Iya itu beda tuh. Aku pernah denger tuh. Banyak orang bisa jadi pimpinan. Gak semua orang. Bisa mimpin. Bisa memimpin. Karena kalau memimpin kayak tadi efeknya. Bahkan merasa tidak. Gak semua pimpinan itu orang loh. Kadang-kadang itu ada pimpinan itu ternyata boneka. Iya. Di Toy Story. Iya. Di Toy Story. Toy Story itu Buzz Lightyear sama si Woody. Woody. Woody Woodmaker kan? Pemimpinan itu Woody. Dan itu bajunya kotak-kotak. Iya. Woody kan? Iya kan? Iya benar. Woody itu kotak-kotak. Aku kotak-kotak. Itu pemimpin boneka. Aku kotak-kotak. Dan ada yang militer. Oh ada. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Iya kan? Tahu nonton gak? Terus ada yang cewek itu. Ada yang cewek. Koboy. Terus ada juga yang jahat itu. Si ini. Lutsu. Ah? Alunsu. Lutsu. Lutsu itu yang boneka musuhnya. Yang akhirnya ditabrak. Oh. Ditempel di trek. Nah itulah. Ya itulah pokoknya lah. Itu pemimpin boneka. Memimpin boneka itu. Yang kemudian setelah pertanyaan tadi. Kok gak kayak pemimpin ya? Itu ada teorinya sebenarnya. Itu yang benar. Ada teorinya. Teorinya apa? 3P. 3P. Jadi pemimpin itu punya 3P dia. Power. Kemudian privilege. Dan punya namanya. Itu punya tuh P itu. Punya. Aku gak jadi dulu. Aku gak tau yang juga apa. PC. Enggak. Bukan dong. Power. Privilege. Privilege. Dan punya. Prestige. 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 Itu mengapa orang itu banyak yang pengen jadi pemimpin. Privilege itu kan dia punya akses sesuatu yang orang lain gak bisa. Ngatur-ngatur gitu ya. Dan sebagainya. Kalau prestige itu ya kebanggaan. Oke. Power itu ya kekuatan. Kekuatan. Jadi 3P. Tapi aku gak merasa di Yungaji ini punya 3P. Aku tuh udah serius. Kau ujungnya. Karena kebetulan Yungaji ini apa. Tidak 3P sih mas. Pengorbanan-pengorbanan. Karena di Yungaji ini memang kita itu dipimpin sama Jawa. Tapi ditunggangin Cina. Maka beliau tuh prinsipnya itu kalau pemimpin itu harus memang punya. Apa namanya. Melihat. Apa namanya. Yang dipimpin itu harus pakai rumus. 3Z. 4. 5W. 1H. Itu penting. Wimar. Jadi 5W 1H itu kalau Kang Gusen itu. Waduh. 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 Itu teori baru. Waduh. Jadi dalam situasi kepemimpinan. Itu 5W 1H itu. Dalam situasi kepemimpinan yang random itu memang bisa terjadi. Hal-hal yang di luar teori. Itu. Itu penting itu ya. Waduh. Dia mutusnya sendiri. Iya. Waduh. 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 Penting itu. Rumus itu. Tapi usah-usahan berarti diangkat jadi ketua itu di bawah umur 40 tahun berarti ya. Karena udah punya prestasi sebelum-sebelumnya ya. Iya. Dari SD, SMK. Artinya apakah boleh jadi seorang pemimpinan. Iya. Sebagai mahkamah komunitas. Iya karena waktu itu saya pernah memimpin menjadi ketua kelas SD itu. Akhirnya boleh. Walaupun belum 40 tahun. Ini pernah jadi ketua kelas. Itu penting itu. Belum 40 tahun. Belum 40 tahun. Makanya sekarang jabatan-jabatan ketua-ketua itu. Emang harus dilihat sebagai sesuatu yang potensial. Jangan sampai ketua kelas itu direbut oleh. Yang lebih tua. Iya. Partai lain. Jangan sampai ada koalisi-koalisi lain. Koalisi. Di SD itu sekarang sudah mulai ada koalisi-koalisi. Iya ada genggengan gitu kan. Yang gak setuju. C-SMP gitu. Luar biasa. Bener. Yang pertanyaan pertama itu. Oke. Ini udah ada peniclinennya kan. Iya udah. Oke. Oke tadi kan ngomongin usah ticlinen menjadi pemimpin. Nah teman-ticlinen udah pernah gak dulu jadi pemimpin. Pernah lah. Aku pernah. Pemimpin upacara. Gue prestasi loh. Oh. Di depan. Pantesan ya. Hitam. Iya. Iya udah tau gue. Ini aja jelas kok. Telak. Nah waktu itu aku jadi pemimpin upacara pernah. Di Halimpenan Kusuma. Jadi bareng sama tanya-tanya itu aku jadi pemimpin upacaranya. Serius? Serius. Oh yang salah itu ya? Kayaknya enggak. Ya aku pernah gitu. Terus kalau misalkan SD. Enggak. Enggak pernah. Itu pemimpin sementara berarti kan. Pemimpin upacara itu pada saat. Waktu pacar aja. Setelah itu. Mimpin sementara. Iya aku mungkin tentara. Cuman tentaranya enggak bangga. Aku dulu pernah itu. Aku pasukan 17. Platon ketua. Eh apa sih? Komandan. Danton. Iya. Pasukan 17. Kok bisa sih? Iya. Kan biasanya dipilih yang tinggi ya? Ya dulu tinggi. Jadi aku menyusut ya. Oh pasukan 17. Oh sama aku juga dulu pernah juga. SMA. 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 Ini kalau yang samanya tadi pas Gibrat. Oke. Tapi di apa? Di lembaga lain pernah? KPK atau apa gitu? MK. Enggak. Enggak belum. Belum. Aku kalau SMA tuh pernah jadi ketua seksi aja sih. Enggak sampai ketua OSIS. Enggak pernah seksi. Seksi aja. Aku seksi lima. Apa itu? Ketua seksi lima. Seksi lima itu apa? Apa bidangnya apa? Kewirausahaan. Oh dari dulu begini ya? Cocok benar. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Tapi aku dulu jadi ketua sekbit. Aku dulu sekbit SMA. SMA jadi ketua bagian bisnis. Apa kewirausahaan? Kewirausahaan. Itu yang ikut upacara mungkin berbayar. Pengadaan loh itu masih luar. Tapi jujur. Pake kamera. Dulu ya SMA. Aku gak bohong ini. Kalian belum tau ini. Aku tuh dulu SMA. Itu pernah. Jadiin lab komputerku itu. Kelas berbayarku. Hah? Yang pertama. Aku ngajarin desain grafis. Kan jaman itu kan orang tau Corel, Photoshop tuh jarang banget. Lab komputer sekolah? Iya lab komputer sekolah. Iya lab komputer sekolah. Di sekolah kan ada lab komputer. Perasaan ngasih gurunya itu. Nah waktu itu ini sama gurunya. Oh gurute IKA. Oh itu namanya kolusi. Nah ini. Berarti pernah kolusi. Panyalah gunaan wewenang. yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Uangnya kan untuk ini. Sekolah. Untuk aku. Ini diliput sama editor. Jadi kolusi kalau sudah menghasilkan uang namanya korupsi. Kalau yang diajak teman-teman deket apalagi keponakan namanya nepotisme. Dari kata nepo itu nepyu. Nepu. Itu kalau sedikit. Nepos, nepyu. Nepu kalau sedikit. Kalau banyak nelot ya. Oke apalagi yang bisa dibangun dari kepemimpinan. Wah sumpah gue ngelek ke disini. Lihat itu. Kan view sedikit. Oh kamu jangan kan. Kamu jangan kan tadi dari SD lah. Nah usah cidayat. Aku dari TK. Hah? Aku TK itu ketua kelas. Emang ada? Ada. Emang itu masih inget? Aku aja lupa TK aku ngapain. Ada. Emang ada? Ada. Aku TK cuma inget kepiciri doang itu. Aku inget dan kemudian ibuku juga cerita yang sama. Berarti kan bener. Oh. Itu pemilunya gimana? Jadi gini ya. Aku lebih dulu dari Kang Husen. Cuma aku gak sombong. Ya dari TK. SD kelas 1 sampai kelas 6. SMP aku ketua asis. Terus SMK. Itu akumulasi kekuasaan itu. Loh dulu kan sudah ada ini mas. Ini pasti yang kalau jam 8 pagi itu. Pak saya izin ke belakang. Ternyata kemu sholat sholat duha. Oh itu nanti kalau SMK? Ini masih SMP. Kan ketua rohis. SMP. Kenapa solehnya pas SMK? Akumulasi tadi dibilang. Kalau rohis SMP itu gak ada bentrok dengan. sekolah. Paling dulu paling seru itu ketika aku jadi ketua rohis. Belain akhwat yang pakai kerudung. Padahal cuma dua orang di sekolah itu pakai kerudung. Dipermasalahkan sama sekolah. Oh antum belain. Nah itu rohis yang belain ke kepala sekolah. Terus akhirnya dua orang itu pakai cadar? Loh? Enggak. Kepala sekolah yang pakai cadar. Oh jaman itu masih belum ini ya lazim ya? Iya itu pun pakai kerudung. Cuma rohnya masih sampai ke lutut. Ya wajar kalau sekolah ya gak suka. Bahkan harusnya menutup semua. Iya. Ini justru sekolahnya yang syar'i. Antum itu membela kesalahan. Iya. Enggak masih iya itu kondisi saat itu mas. Pakaian yang seperti itu bayangin ya. Pakaian seperti itu. Itu sudah paling ekstrim di sekolah. Iya ekstrim lah. Iya. Oh di jaman antum ya. Sekarang lebih ekstrim lah. Terus SMK. Aku ketua Ose juga. Kemudian ngomong enggak sombong. Terus. Ketua Pramuka. SMA masih Pramuka juga. Iya lah. SMA ketua Pramuka terus aku. Oke. Yaudah. Aku dulu ketua PMR. Kalau Pramuka. Nungguin. Anak apa itu PMR? Nungguin. Ekstra kulit-kulir. Palang mirah remaja. Palang mirah remaja. Iya. Biar kalau pas upacara di belakang. Enggak ikutan bari. Nunggu pingsan. Nunggu pingsan. KUKS. Bikinin tangan. Oh kalau di zaman antung tuh dipisah ya? Apanya? Dulu pas aku tuh Pramukanya tuh udah include. Include apa? PMR. Anak PMR juga. Jadi kita tuh kan ada tali menali. Eh tali menali apa? P3K. Iya. Kalau itu kan organisasi Pramuka. Kan PMR. Iya PMR. Kalau aku digabung. Dulu itu kalau di SMA. Bentar ini masih mau sombong. Di SMA itu Pramuka itu ada dua posisi kepemimpinan yang paling dihormati. Dan aku salah satunya. Belum. Dan aku paling tidak dihormati. Yang satu ada Pradana. Tau Pradana. Yang satu. Yang satu itu di struktural tidak tertinggi. Tapi dihormati lebih daripada Pradana. Pembina Pramuka. Bukan. Pemangku adat. Oh pemangku adat. Aku gak ada. Oh gak lengkap dari Pramukamu. Ya itu tahun berapa Ustadz? Oh sekarang masih. Mungkin Pramukanya barung merah, barung biru. Itu siangga dong. Itu siangga dia. Oh itu juga aku jadi ketua bareng. Masih. Yang rata aku tayo. Antum itu gak jadi ketua itu apa? Enggak. Jadi di Yongaji. Gara-gara ada kangkusan. Padahal umurku udah masuk ya. Iya. Karena tadi. Karena aspek privilege. Privilege. kemudian apalagi itu tadi. Power. Dan yang ketiga Prestige. Enggak ada ya. Sombong. Mau nyombong. Enggak. Mau nyombong. Terus. Jadi ini posisi yang gak diperbutkan. Iya. Karena juga gak ada yang mau. Iya 3P. Iya 3P ya. Pengorbanan pelengkap penderita. Dan 5W 1H. Waduh. Waduh. Tapi tenang. Pahalanya paling banyak. Yaitu. Kalau di kelas. Terus udah. Udah. Mau dilanjutin ketika kerja. Oh iya. Ya coba aja lah terus lah. Oke. Aku. Sebelum duduk teman-teman. Karena labnya lab pendidikan. Jadi jadi pengajar disitu. Berbayar gak kayak tadi? Oh jelas. Itu gurunya. Tapi lebih mahal. Berarti kita ada irisan-irisan. Iya. Nah itu. Aku langsung jadi ketua lab disitu. Ketua lab. Iya. Udah tuh udah. Ada lagi prestasi. Mau lanjut lagi. Nanti ini gak kebegian. Oke. Ini pasti lebih bagus dari kita. Ini pasti gak mungkin. Beda pasti ketua. Oke mulai dari jabang bayi. Dia mulai sperma udah pemimpin. Iya kita semua. Iya lah. Kita semua. Iya tapi dia lebih di depan itu. Lucu lagi sperma. Yang lain lucu dia. Ayo. Halo saya. Itu jadi ketua kelas. Aku mencoba untuk memahami musuhku dulu kala saya. Oke. Jadi saya itu kelas 3 SD baru jadi ketua. Karena kelas 1 dan kelas 2. Dipuli. Ngompol. Aku baru terlihat prestasinya oleh guru itu ranking 1. Jadi dulu itu yang paling gede. Lu pernah pinter. Justru aku diketahui. Lu ini kok ranking terus-ranking terus. Akhirnya jadi ketua kelas. Pas ketua kelas. Karena dulu SD itu yang jadi ketua kelas. Yang paling gede badannya. Iya kan? Iya. Yang paling gede badannya itu jadi ketua kelas. Jadi karirnya mulai dari nol ini ya. Jadi biasanya paling gede badan. Gak ada orang gede badan. Nah ternyata kelas 1 ranking terus kelas 2. Nah kelas 3 itu langsung ditujuk. Kenapa? Karena dulu kan kelas itu gak beda-beda temannya. Jadi itu terus kan. Sama terus kan. Nah kelas 3 kalau gak salah itu jadi ketua kelas. Kenapa? Karena ranking 1 sekali gitu. Jadi memimpinnya itu value. 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 Iya value. Jadi nilai gitu. Itu berarti dari kompetensi ya. Kompetensi. Karena banyak sekarang pemimpin itu yang lahir bukan karena kompetensi. Tiba-tiba dia memimpin. Iya gitu. Rakyatnya bingung semua. Ini penting nih. Mulai dari SD2. Dari ajar kan tentang kompetensi. Ada kompetensi. Jadi yang juara 1-juara 1 biasanya dia. Nah sampai kelas 6 itu pemimpin ketua kelas. Artinya aku tuh juara 1 terus gitu loh. Gitu gitu loh. Jadi value ku itu ada gitu loh. Itu satu akhirnya memang ngantum aja. Berdua sih. Yang satu itu sekretaris. Nah habis itu ketua masuk SMP. SMP itu aku kayak di Kebiri. Oh kaya ya. Di Kebiri. Kenapa? Karena masuk ke SMP favorit. Disitu ada orang-orang kaya. Aku tau ini karena electoral threshold. Di SMP ada. Berapa persen tuh electoral threshold SMP? Ya gak tau lah gitu ya. Jadi sudah mulai melihat siapa yang penampilannya. Kekayaannya gitu. Nah saya. Kebetulan. Kayak tua aja kayak gini kan gitu loh. Kecilnya kayak apa? Sama. Oh tonggos-tonggos gitu kan. Itu. Nanti ada fotonya kayak gini. Nanti ada fotonya. Yang pegang balon gitu loh loh loh. Nanti saya kasih foto SMP saya. Politiknya mulai opportunis ya. Mulai bukan opportunis. Tapi melihat bukan lagi value. Tapi lebih kepada good looking atau apalah gitu loh. Bisik-bisik. Bikin video sendiri aja foto masa kecil. Nah. Aku punya tuh dari TK sama. Iya kita semua punya. Iya. Nah kelas 2 baru tuh kelas 2. SMP. SMP. Itu saya jadi apa namanya si PBB. Seksi PBB. Pas Kibra. Nah habis itu kelas 3 biasanya sudah mulai gak ada organisasi kan fokus ke UN. Eptanas. Eptanas. Zaman dulu Eptanas evaluasi Epta. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Terus Antum jadi ketua Eptanas. Calo dong. Itu kenapa nasionalnya Nas ya? Kan semuanya huruf. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Terusnya Eptan. Belah kan bener Nas. Lebih power mas Eptanas. Jadi pada Eptan. Iya. Eptanas soalnya. Kan Nas itu kan nasional Asia Selatan. Nah udah. Itu di SMP tuh kelas 2 itu saya baru merasakan sedikit kepemimpinan. Nah SMA. Aku gak sekolah. Aku jualan aku. Nah SMA. Karir puncak nih karir puncak. Itu karir puncak kepemimpinan saya. Saya datang pindah dari Gunung Kidul ke Bantul. Wah ini kota banget gitu kan dari lantai 2 ke lantai 1. Dari Katro ke kota. Bantul udah kota. Bantul kota. Masuk saya itu disana kalau tidak salah ranking 4. Dari kalau 40 kali 6 itu berapa? 240. Saya ranking 4. Dari atas. Dari sekolah. Sesekolah. Dari bawah? Dari bawah. Pas masuk. Kenapa? Kan disitu dulu itu nilai. Iya iya betul-betul name. Eftanas Murni. Eftanas Murni. Dulu name saya. Itu kalau di kampung saya. Paling gede. Masuk ke kota. Waduh. Masuk cadangan. Nah ternyata yang kalau gak salah itu 4. Itu Jiper. Akhirnya dia narik. Pindah ke sekolah lain. Saya naik. White English kan. Naik. Nomor 4. Nah pas SMA itu. Saya punya prinsip. Kalian SMP. SMP saya juga SMP. Kita naik SMA. Kita gak punya pengalaman apapun soal SMA. Sama. Nah kita sama. Walaupun secara nilai beda. Tetapi tetap ini siswa baru. Akhirnya. Aku punya. Percontongan. Oke. Ya permulutan. Jadi mulut. Percocotan. Sudah dari dulu begitu ya. Jadi. Dulu tuh pokoknya harus gitu loh. Akhirnya kelas 1 jadi ketua kelas. Pas pemilihan. Eh ternyata aku kan seneng ini apa. Ngepel musola. Langsung diangkat menjadi. Apa hubungannya mulut sama ngepel musola. Ini mulut sama ujung pel apa. Koneksinya. Marbon. Aku tuh senengnya itu dulu tuh memang bersih-bersih gitu loh. Kan di rumah diajari sama bapak ibu gitu loh. Jadi ketika di sekolah pun juga aku tuh kayak default ku untuk bersih-bersih dan kebetulan musola. Nah kakak kelas itu melihat saya. Yang kelas 2 ketua umum rohes tuh lihat saya. Akhirnya diadakan pilihan bla bla bla. Wah akhirnya yang kelas 1 kan dijadikan kayak ketua. Bukan ketua sih tapi. Bayangan. Ya apa sih regenerasi lah asisten. Udah. Mulai tuh. Kader. Mulai kan. Kelas 2. Kemudian diadanya itu. Posturku dulu itu ya kayak iku wise lah kira-kira jam. Gitu. Apanya itu. Kincelingnya. Iko wise lah pokoknya. Akhirnya kelas 1 itu jadi masuk ke paski berakah dan komandan. Paski berakah. Komandan peloton inti SMA. Di sekolah. Di sekolah. Jadi ketua 2 rohes ketua 2 apa namanya itu. Danton. Danton plus komandannya terus naik kelas 2. Udah ambil semua saya. Ketua umum rohes. Sampai kepala sekolah juga kan. Kepala sekolah turun. Kepala kancin juga. Mulai itu si PBB segala macam. Sampai ketika itu ketua OSISnya itu protes ke saya. Buga-buga nih ketua OSISnya itu nonton ya. Jadi ada event. Event ya. Bukan event ya. Event yang benar. Ada event. Pelepasan kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya dilepaskan. Pelepasan kepala sekolah. Mau pindah. Harusnya yang urusi perayaannya siapa. OSIS kan. Itu bukan OSIS. Itu saya. Padahal saya itu ketua rohes sama ketua peloton inti. Ketua OSISnya itu kayak tersingkir. Kenapa? Saya itu paling kelihatan. Wess. Aku tau kenapa Mas Cahaya itu kan suka dengan cari muka. Cari muka. Iya. Jadi akhirnya. Tawa. Gak lucu tuh. Tahan loh. Di sosmed soalnya. Gue banyak ini pas lagi. Tau gak ada kan di sosmed. Iya. Kamu kekelebihannya apa. Apa? Terus kamu jilat. Kamu cari muka. Iya. Itu. Nah event sebesar itu dipasarkan ke saya. Wow. OSIS. Ngamuk. Loh. Kok gak ke saya? Akhirnya kan diskusi. Jasa gak tau kepala sekolah itu. Nunjuk. Sampai suatu ketika saya itu didapeti oleh kepala sekolah. Berangkatnya. Itu kan maksudnya jam setengah lapan. Aku tuh jam setengah. Jam enam seperempat itu udah sampai di sekolah. Ngepel. 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 Walaupun musol. Ya namanya ketua rohes itu kan semakin semangat untuk kursi itu. Sampai diajak lomba sama kepala sekolahnya. Ngepel. Lomba ngepel. Lomba ngepel. Enggak lah ya. Jadi saya aja gini. Mas Ahyo. Besok pagi kita lomba. Siapa yang duluan sampai di sekolah. Jadi tuh sampai sudah. Selepoh. Abis itu pasti antum dapat alamin kan. Gitu aja nih ceritanya. Gitu. Langsung buh. Abis itu. Ya pokoknya. SMA itu kayak bener-bener. Aku super power lah. Itu pola pengangkatan kepemimpinan model apa yang menggunakan cepat-cepatan datang ke sekolahan sebagai parameter seseorang bisa menjadi ketua. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Itu kayak teorinya gak? Iya itu namanya abuse of power. Buyo. Jadi power yang disalahgunakan. Itu inkonstitusional tuh menurut undang-undang pengangkatan ketua di sekolahan. Berarti agak deket-deket sama nepotisme tadi ya? Bisa jadi. Koalusi tuh lebih ke koalusi. Aku dulu lebih ke polusi sih. Tapi aku masih bertanya-tanya. Kenapa? Itu kayaknya ada sesuatu yang loncat. Kenapa? Tadi kan ngomong keunggulannya di mulut gitu. Tiba-tiba dari pel loncat ke ketua gitu. Mulutnya kepake dimana? Lah kan mulutnya tuh sering. Di mulut ada lidah. Jadi saya tuh sering di kelas itu ngomong bertanya apa gitu. Sehingga teman-teman itu melihat pokoknya sering berani ngomong, nah ini pokoknya diajukan gitu. Nah biasanya begitu di sekolah. Aku juga pernah pas lagi SMA kayak gitu. Jadi pas lagi OTT-SM kan ada orang kalau mau jadi OSIS itu harus ikutan apa tuh namanya? LDKS ya? MPK bukan? Bukan LDK tuh bukan lembaga. Oh bukan. Latihan. Latihan desa mesin. Karena harus ikut itu kan. Aku gak ikut. Terus pas kelas 2, tiba-tiba aku jadi ketua seksi ketakwaan. Aku bilang loh kok aku bisa jadi ini? Terus bilang gak mau. Itu tempat nepotisme gak ya? Ya itu aja seksinya salah kan. Kita di Islam ya takwa aja. Jangan sampai ketakwaan. Itu berarti udah lebih. Melampau batas. Kelebihan. Itu bitan tuh munculnya karena ketakwaan tadi. Ketinggian. Terlalu takwa. Cukup takwa aja. Jangan sampai ketakwaan. Melampau batas. Seksi takwa. Waktu itu emang segbit ketakwaan. Nah itu segbit ketakwaan ini apa? Itu bit ah. Sekbit ah. Aku gitu pernah dulu tuh. Sampai sebegitunya. Aku yakin gak ada yang mau disitu terus Antum ditaruh disitu. Gak tau tiba-tiba dipilih. Gak dia doang yang Islam memang. Antum sekolahnya. Mungkin kamu punya ormas. Ya gitu dulu pernah kayak gitu sampai-sampai sebegitunya. Antum menaikin gitu juga gak? Enggak dong aku memang. Jadi jadi ya intinya gitu lah. Jadi kenangan yang paling ngeh soalan kepemimpinan itu saya di SMA. Itu bener-bener kayak. Udah lah. Sampai sekarang itu kalau ada guru yang zaman dulu yang belum pensiun. Kalau ketemu saya ya pasti kenal. Karena dimana-mana ada. Ini ada, ini ada, ini ya. Ini apa? Pemimpin wacara iya. Bahkan saya pernah diarah oleh se-SMA. Gara-gara saya memenangkan komandan terbaik se-Kabupaten. Itu pake motor, pake piala gede. Ditarik kan dari belakang. Girtong, Girtong. Apa-apa? Girtong, Girtong. 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 Girtong sejauh. Girtong sejauh. Girtong. Itu kalau memang motor Jawa. Motor Jawa. Kalau motor Jepang beda-beda ya? Yamaha. 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 Yang paling halus itu Honda. Coba, coba. Honda gimana? Honda. Paling halus. Ada Suzuki. Ada Suzuki. Harus. Tapi tidak setiap orang itu potensinya ada di tempat yang tepat. Nah cari tempat yang tepat itu penting gitu. Makanya aku beruntung ada di Yu Naji ini. Karena ya dikasih ruang, dikasih tempat yang menurut aku tepat. Iya. Karena ada orang-orang yang memang gak tepat posisinya. Udah terlalu tua gitu ya. Ini udah lima tahun ngapain aja gitu ya. Cuma ada di dinding. Ngomongnya speederman kan? Bukan. Memang ada organisasi-organisasi yang kayak gitu tuh. Yang apa namanya. Karena dia senior aja gitu misalnya. Diangkat karena senior. Iya. Siapa secondas di sini. G Tempat daya. B communicate ini. Terima kasih telah menonton!